Intro Seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintahan Aceh diminta bekerja sungguh-sungguh sesuai tugas dan fungsi masing-masing demi tercitanya pelayanan maksimal bagi masyarakat Hal itu dikatakan asisten 1 Iskandar Agani saat memimpin apel pagi Senin 18 Desember 2017 Para ASN juga diingatkan untuk mencegah segala hal yang dilarang agama Silahkan kita bekerja mencari harta tetapi tetap sesuai apa yang digariskan agama ujarnya Pada kesempatan itu Iskandar Agani juga memeriksa absen kehadiran para pegawai baik yang berstatus PNS maupun pegawai honorer Hal itu dilakukan guna memastikan kedisiplinan para ASN Bapak, Biro Pemintaan, Biro 49 orang kurang 13 orang keterangan Nama-nama yang tidak hadir DR, Reja Sabutra, SSDP, MSI E.M. Pajar, Al-Mosalit, SSDP, MA Juvika, SSDP, MSI Kurangani, SIP Indonesia, AMD Yang tidak hadir DL, DL Dinas luar 8 orang Yang tidak hadir benar-benar tidak hadir Berapa orang Berhubung 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 Jumlah 43 orang Tidak hadir 5 orang Diil 4 orang Keterangan tidak hadir Tampang lapor Bimba Sur Nasni Oke, aporan selesai Biro Isra Jumlah 81 orang Tidak hadir Tampang laporan Keterangan 3 orang Yaitu Agus Bina Muhammad Farid Dan Ria Siap Berhubung Lapor Biro Organisasi Jumlah 48 orang Tidak hadir Tampang laporan Satu orang Belaksanaan Sudirman Laporan selesai Lapor Biro Humas Jumlah 94 Hadir 84 Tanpa keterangan Leni Nobita Azahari Zahari Kalidin Vera Samsul Laporan selesai Lapor Biro Umum Jumlah 251 orang Tidak hadir 9 orang Erliana Exos MNC Rijal Maju Sanusi Suhadi Rizka Herizal Birja Kajin Siap Berhubung Laporan selesai Lapor Biro Ekonomi Jumlah 44 Tidak hadir Satu orang Terang Tidak hadir Dengan kontrak Atas Sama Rian Laporan selesai Lapor Biro Biro Administrasi Pembangunan Jumlah 14 Tidak hadir Tanpa keterangan Tiga orang Berjabat Satu orang Sabri Jauh Rekat kontrak Asisal Amri Tidak hadir Lapor Biro Rizki 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 Sabutra Tirdus Selain itu Iskandar juga menyinggung soal ketegangan yang terjadi di Palestina pas kepenyakuan sepihak Amerika Serikat yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel Hal itu diketahui telah menuju protes besar-besaran yang menuju pada jatuhnya korban nyawa di pihak Palestina Iskandar juga meminta para peserta apel untuk menghadiahkan doa kepada kaum muslimin Palestina agar diberikan kemenangan dalam menghadapi Islam Hari ini kita berada disini kita sama-sama patut untuk memberikan doa doa kita supaya yang namanya kezaliman supaya jenis Israel itu bisa ditumpaskan Allah memberikan azab kepada mereka Terima kasih telah menonton!